Disitu bang, gua gak denger bang ada suara gamelan Dari pos 2 pengen ke pos 3 ini Tapi di video ini dapet suara gamelan bang Ada videonya? Ada videonya, jelas banget Tampilin dulu ya Ini gua ga bisa ngomong apaan Karena disitu gua ngeliat ada satu sosok bang Itu bisa kita bilang gede banget bang Kenapa bisa gua bilang gede? Karena itu wajahnya kayak nampan nih Nampan bulet itu pake kerudung bang Kerudungan? Mukanya gosong itu, matanya putih Enggakin ke gua Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya Kali ini di Om Amat season 4 Nggak usah gua sebutin biar visual aja yang bicara Ya jadi hari ini guys Gua kedatangan tamu yang mungkin kalian itu udah kenal Langsung aja kita sapa Halo bang Aldi Tahir Bang Pajar gak pake Tahir Udah berapa lama stress? Aduh Beda 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 Enggak nih Jadi ini Aldi ini seorang tour guide ya Team leader itu di gunung Dan dia itu pada saat itu bawa peserta yang katanya bersekutu dengan iblis Itu emang kayak gitu? Bisa dibilang kayak gitu bang Mungkin di pendakian ini ada sang kutot pautanya dengan beliau ya Berbenturan mungkin energinya disana Jadi ya ngalamin kejadian yang janggal banyak bang disana Kok bisa-bisanya lu dapet peserta kayak gini gitu? Karena kan kita disitu orang-orang random bang ya kalo pen trip ya Jadi kita gak tau latar belakangnya kayak gimana kan Ya asal cuma ketemu di base camp ya udah saya hello aja disitu Oke dan ini cewek ya? Ini cewek Oke ditahan dulu Siap Cerita lu ya Nah sebelum dimulai kayak biasa guys komen yang banyak Terus kalo misalnya kalian pengen beli buku pendakian horror nih Bisa banget langsung aja beli hilang dalam dekapan semeru Karena disitu ada berbagai kumpulan cerita horror dalam pendakian Ada juga yang tragedi tersesat dan juga ada yang meninggal di gunung So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya Ya bang Aldi awalnya tuh kayak gimana bang? Jadi di pendakian kali ini bang ya Gue kan emang biasa buka open trip ya Dan kali ini gue membuka open trip ke gunung laut via Candi Ceto Di bulan November tanggal 18 sampai 20 Ini peserta ada 10 orang bang disini termasuk gue ya Singkat cerita gue nyampe lah nih di base camp Berangkat gue dari Jakarta ini cuma berlapan nih Gue, Viva, Pingkan, Bang Eki, Fikri, Sarah, Bang Taufik nih Bertujuh kan satunya supir nih Jadi cowoknya? Jadi disini cowoknya 7, ceweknya 3 Singkat cerita gue nyampe di base camp jam 10 kurang lebih lah disitu Gue packing ulang Makan-makan lagi lah tuh, melakukan sholat kan Dan ketemu sama yang 3 orang bang Jadi disini dari Jakarta gue berlapan nih Tiga nya mepo base camp Mepo base camp ini om nanang sama anaknya Mas Ilham Dan Mas Bambang sendirian dari pati Om Ilham eh si om nanang sama Mas Ilham ini dari kediri Singkat cerita udah kelar semuanya lah nih ya kan Udah makan-makan udah selesai sholat juhur Lakukan pendakian nih Dan sebelum pendakian gue kayak biasa bang doa kan Disitu dan di doa ini gue bilang kayak gini bang ke peserta Ingat ya tujuan kita utama nih naik gunung bukan ke puncak nih Cuman kembali lagi bang ke rumah ya kan Kalau tujuan puncak puncak kemana-mana bang Jawa Barat ada Terus gue singkat cerita gue jalan nih Nyampe posi maksi nih registrasi kan Registrasi dulu itu lah mana-mana ya bang Cuman kayak yang orang registrasi itu kayak ngejelasin Dan pantangannya disini kan ijo dominan di lau Terus maghrib gak boleh jalan harus break Kalau misalkan ada yang capek jangan dipaksa Mending dirin tenda disitu ya kan Sama kalau lu pengen buang air kecil atau air besar Gapapa jangan terlalu melipir ke jurang Dan harus satu lagi ditemenin Jangan pernah kencing atau buang air besar sendirian Yaudah gue okein kan Langsung nanti gue nyampe di gerbang rimba Foto-foto sebentar Jalan nih di gerbang satu Singkat cerita gue nyampe di pos satu jam setengah duaan disitu tuh Gue nyampe pos satu Nah gue ngeliat peserta gue nih bang satu Si FIFA kayak yang mukanya udah pucet kan Kayak yang udah capean Inisiatif dong gue sebagai leader kan Gue bilang kayak gini Wah sini Kayak real gue bawain dah Gue bilang kayak gitu kan Lu jalan turun paling depan ya Gak usah bawa apa-apaan gue bilang kayak gitu kan Gue bawain lah nih Singkat cerita disitu Itu Berhasil modus? Apa? Modus berhasil Engga dong Sebagai tour leader Iya bang disitu kan Pendakian rame tuh bang Hari Sabtu disitu kan Pendakian rame Ketemu orang rame lah disitu Singkat cerita gue nyampe di Di pos dua jam setengah tigaan disitu Ya masih huru hahi hahi aja bang Like nya kita gak ada yang Mikirin kejadian-kejadian kayak gimana ya kan Masih aman-aman aja Disitu gue cuman sebatang 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 Terus gue Nah gue lagi sebatang sebatang kan ya Di pos dua nih Terus gue melanjutkan perjalanan nih Sama ada temen gue jadi Ngebikin dokumentasi bang disitu bang Buat yang konten-konten iseng-iseng doang bang Iya kan Disitu bang Gue Engga denger bang Ada suara gamelan Dari pos dua pengen ke pos tiga ini Tapi Di video ini Dapet suara gamelan bang Ada videonya Ada videonya Jelas banget Tampilin dulu ya Ini kanan Ini kanan Bang gak ada Ini sih bedo Iya Kayak movie pak Disitu ada videonya jelas Terus gue kan singkat cerita Di pos tiga ini bang Hujan turun nih Jam lima Jam lima lewat atau kurang lebih disitu Hujan turun Nah Serta ada yang ngomong gini Dih lapar banget Dih Makan dulu kali ya Masak mie nih bang disitu Masak mie di lataran Kebetulan warung pos tiga tutup bang disitu Mata air juga gue pengen ngambil air Akhirnya Gak ada yang keluar sama sekali bang Gak ada yang keluar tuh Gak keluar sama sekali Akhirnya disitu kan Akhirnya gue masak Hingga cerita Udah pengen gelap nih bang nih Nah si Fikri nih rambungan gue Fikri Om Nanang Mas Ilham Sama Mas Bambang Gue cak nih bang nih Gue bagi dua nih Buat jalan duluan gelar tenda nih ya kan Fikri nih si atip nih Pak Sini pak Kayaknya gue bawa gantian Biar gue jalan paling depan Yaudah Gue nge-backup nih Kisah gue berenem nih bang Di belakang ya kan Dia jalan duluan disitu Nah Di perjalanan ini bang Bisa dibilang Terornya ini dimulai bang Pengen Pengen maghrib ini Nyampe di hutan mati bang Sebelum pos 4 ya kan Hutan mati itu bener-bener yang Cuman ilalang-ilalang doang bang Itu yang batang pohonnya Yang udah kecil-kecil Udah gak ada Ranting-ranting segala macem disitu kan Nah Si Viva Sama abangnya kini ngerokok bang Rokokoknya itu jadi Kayak dibuang ke pohon kecil bang Pohon pendek Emang kayak berbentuk asbak gue liat Dibuang ke situ Gak lama dia buang nih Ya kan Gue liat kok Keluar asap nih Kenotis nih sama anak-anak kan Asapnya itu kayak Bukan yang asap rokok bang Soal kayak langsung Ngebul Kayak tisu kebakar Ngebul kayak begitu Diambil lah nih sama dia kan Diambil lagi sama dia Dikantongin Dari sini Sebelum gue jalan lagi nih bang Gue pengen kencing lu nih Gue bilang Bentar lu gue pengen kencing nih Bang Eki ngintil gue kencing nih Buka nih Sebelahan Gue sebelah kiri Bang Eki di kanan Itu udah melipir ke jurang bang Disitu kan Kencing Itu jelas banget Nada bang Ada yang ngomong Suara berat Kayak orang tua Hati-hati Bang Langsung gue Balik lagi nih Kerombongan kan Astagfirullah 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 Gue istighfar disitu Terus gue berdoa lagi nih Sebelum jalan Gue berdoa lagi Itu udah maghrib ya bang Posisinya udah Udah kelar maghrib Terus gue jalan Disini bang Eki Gelagatnya udah mulai aneh bang Kenapa bisa gue bilang aneh Karena dari pos 1 Ke pos 3 Dia tuh kuat buat nge backup Si yang namanya Sarah Nge backup perempuan nih Tapi pas disini Dari pos 3 Gak pengen menuju ke pos 4 Ini malah dia yang di backup bang Sama perempuan Kenapa kayak gitu Karena dia ngalamin Kakinya yang kram Kayak gitu bang Dari kakinya kanan Kram di kanan Pindah ke kiri Kiri pindah ke kanan Disitu Nah singkat cerita Gue nyampe di pos 4 bang Disitu gue ketemu Orang dari Aceh Bertiga atau berdua gitu Gue ketemu orang dari Aceh Gue ngobrol-ngobrol gak lama Nah disitu bang Kayak ada Apa ya Rumah buat naro sesajen Persembahan kayak Rokok kan dibakar ya Itu gue notice Kesitu terus nih bang Gue liatin nih Kok ke ISP Kenceng banget bang Soalnya Abis gelinding ke kaki gue nih Rokoknya Teng Jatuh ke kaki gue Terus gue bilang Ini udah jam 7 lewat bang Udah pengen setengah 8 Ya jalan yuk Gue bilang kayak gitu ya Hawa gue disitu Gue emang ngerasain gak enak ya Karena kan katanya Di pos 4 ini emang masih Sarangnya bang disitu Di Candi Cetoy ya Gunung Lau Bang kayak gue gak mau break lama-lama Gue bilang kayak gitu Anak-anak juga pada setuju Nah gue pamitan lah nih Sama orang yang Aceh tadi kan Mas saya jalan duluan ya Disitu jadi Cuman rombongan dia terakhir nih bang Disitu Gue jalan disitu bang Nah Disini Bang Eki Kakinya ini Kayak yang udah keram-keraman bang Keram-keramannya itu aneh Gue bilang aneh gimana ya Kaki yang di kiri keram nih ya Sembuh ilang Pindahin ke kanan Ke kanan pindah Pindah ke kiri Terus-terusan ngalamin kayak gitu tuh Nah Sepanjang jalan kayak gini bang Jadi gue nih Kayak Bang Eki nih Kayak Lagi ngeliat kanan-kiri Kanan-kiri bang Udah kanan-kiri Jurangan kayak gitu ya Terus Tangan gue ditarik begini bang Kenceng banget notice gue Gue paham nih orang nih Gue liat ke kanan gini Bang Ini Gue Gak bisa Ngomong apa-apaan Karena disitu gue ngeliat Ada satu sosok bang Itu Bisa kita bilang Gede banget bang Kenapa bisa gue bilang gede Karena itu wajahnya kayak nampan nih Nampan bulet Itu pake kerudung bang Kerudungan Mukanya gosong itu Matanya putih Ngatiin ke gua Itu dimana lo liatnya Di pos 4 Dan menuju ke pos 5 bang Dia jadi di kanan jurang Pelayang bang Gede banget hitam Pelayang Itu juga jelas banget Kayak kamera Yang kualitas tinggi banget bang Mukanya itu jelas banget Karena jelas juga ke center Sama headlam sama center dari gua-gua padah ya kan Disitu Bang Eki langsung lunduk Nah dari sini bang Gelagat dia udah mulai beda Dari yang namanya kaki nih Keram sekarang Pindah ke omongan yang lebih aneh Aduh Ngeluh Kok ini lama banget ya Nggak nyampe-nyampe Di pos 5 Itu gua udah kurun waktu Udah jam 9 bang Dari yang tadi jam 7 lewat Udah jam 9 tau-tau nih Gua udah mati Kok ini trek nggak ketemu-temu Gua bilang ya Ini Kenapa ini Nggak kayak sewajar ya bang Gua bilang kan Soalnya gua juga Gua megang peta nih bang Gua liat nih kan Cuma ke kiri terus nih bang Tapi disitu gua nggak dikasih jalur ke kiri bang Jalur yang gua petuin cuma ke kanan Yang lo liat Biar penonton tau Kiri kanan jalur tuh apa? Kiri ini jurang bang Kanan gua nih Gundungan Tanah Dan itu berbeda-beda bang Disitu Tapi yang jalur yang gua lewat ini Selalu ke kanan Kiri nggak ada selalu Kiri selalu ketutup Gundungan Tanah bang Kalau gua Kan ada percabangan jadinya ya Ya kiri selalu ketutup Gundungan Tanah Gua cuma dikasih jalur ke kanan Disitu gua pertama kali nge-break Terus gua jalan lagi nih bang Gua jalan lagi Nah disini bang Gua pikir ini ada pendaki bang Dari atas turun Gua seneng dong Wih jalur udah deket nih Ada pendaki turun dong Itu jelas banget yang gua liat bang Karena dia kayak bokeril bang Bang Eki bilang begini bang ke gua Bukan pendaki itu Itu nenek-nenek mau pulang ke rumahnya Apaan sih lu gila lu goblok Gua bilang kayak gitu bang Itu jalannya Lama banget bang Kayak nyeret Kerrk 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 Ritmenya itu bener-bener lama Satu Tek Selangkah Dua langkah Pengen ngampirin ke arah peserta gua tuh Ke arah rombongan gua Ngampirin Nah pas dari situ bang Sebelum dia Gua pikir emang pengen ngampirin gua Ternyata dia belok ke kanan Nah eh belok ke kiri Ke kiri Itu arah jurang bang Kiri arah jurang kan Dia belok situ Sebelum dia belok bang Melihat ke gua begini nih Nengir ke gua ke bang Eki Itu perawakannya itu Oval bang Bentuk mukanya oval Dan itu ternyata Dia itu ngebakul bang Bobakul Kenapa bisa gua bilang bobakul Dan disitu jelas bang Karena dia ngebakul begini nih Pakaian tua Ini batik Kain-kain batik Pakaiannya gimana ya Lawas bang disitu Dan si bang Eki ini bilang begini Di Gua Disuruh mampir no Ke pondokan Nunjuk ke jurang bang Karena nenek-nenek itu Yang jalan Nenek-nenek itu tetep jalan bang Itu jalannya Shrek Shrek Masih kena ilalang bang Mukanya lu liat Mukanya keliatan banget bang Bentuk segitiga Dan itu gimana Gua ngedeskripsinya itu Bukan muka orang-orang kayak kita pada umum Bukan muka manusia Astro Yang Hancur bang Hancur Muka hancur Mukanya tuh hancur Rambutnya tuh sanggul Pake sanggulan Sanggulan tuh jalan terus Terus bang Eki Lu jangan kayak gini bang Sekarang lu jalan Lu diri Sini karyl lu Gue bawa Terus gue kan Gue udah coba Buat nenek-nenek nih bang Fisik gue udah Melemah juga Disitu kan Gue udah Nge-backup dari pos 1 Bawaan gue karena berat disitu Gue bilang kayak gini Mas Topik Tolong dong Bisa gak? Masih kuat gak? Buat ngebawa karyl bang yang gini Biar kita jalan lagi Oh iya mas ya Aman-aman Kata dia begitu kan Yaudah nih jalan nih Jalan Gue jalan nih bang Nah gue jalan nih Tetep pada jalur yang sama bang Enggak ketemu track Pengen ke pos 5 Kenapa gue bisa bilang kayak gitu bang? Akhirnya gue ngiket coki-coki nih bang Ke salah satu tangkai pohon nih Gue iket Gue jalan lagi disitu Gue nge-break lagi disitu Gue center ke atas Ini kok tempat yang sama-sama ya? Itu belum gue bilang bang Ke rombongan nih ya Gue gak mau parno Disitu Nah gue ngelewatin lagi nih bang Yang namanya ada Apa sih ya? Ranting pohon jatuh begitu bang Pohon gede jatuh Disitu ada Sosok bang nangkering Kuntilanak 3 biji Yang ngepakainya itu Cuman Ngejuntai bang Kayak kena angin ketiup Gue bilang begini Nih Mau kita lewatin Apa kita gak nyampe-nyampe Di pos 5 Nunduk aja ya Gue bilang kayak gitu Akhirnya mau gak mau bang Suka gak suka nih Gue lewatin dong Yang lain ada yang ngeliat gak? Gue bang ini ngeliat itu bang Yang lain juga notice mungkin Kayak si Vipa ini ngeliat juga bang Di tangkai itu ya Gue lewatin Itu gue denger bang Itu gue denger bang Suara pas abis gue lewatin dia Diketawain gue Sama dia tuh Astagfirullah Pada Astagfirullah tuh disitu ya kan Udah Itu Parno Udah Parno banget bang Gue udah bener-bener ngeliat yang Sosok yang kevalak itu bang Disitu Nenek-nenek Ditambah lagi bang Eki ini udah ngaco Disini nih Minta ditinggal bang Disitu dia minta ditinggal Minta tidur dulu sebentar Terus minta break bang Dan selalu ngomongin yang Aneh-aneh gak wajar bang Lu pengen Pengen tidur gimana sih? Maksud gue Ini cuaca udah dingin banget loh bang Perut kosong Lu pikirin yang lain juga dong Jangan lu pikirin egois lu sendiri Disitu gue belum nyangkutin sama dia Kenapa-kenapa bang Ketempelan lah gimana kah? Belum gue sangkut pautin disitu Nah Gue lanjutin jalan lagi nih bang Ketiga kalinya bang Gue nge-break di tempat yang sama Dan sebelum gue nyampe di tempat gue nge-break Gue ngeliat coki-coki yang tadi gue iket lagi bang Gue buka Gue tarik nih Gue cium Masih bau gue nih bang Gue bilang nih Masih bebekas banget Lu semua berdiri dah Gue bilang Gue senterin pelangnya Teng Lu liat nih apaan nih Anak-anak langsung pada Astagfir pada kaget dong bang Ternyata gue selama itu bang Dan disitu udah jam 10 malam bang Dari jam 7 bang Ke jam 10 malam cuman disitu-situ doang gue Gak ketemu track buat ke pos 5 Gue suruh Lu berdiri Doa yang husu Sepanjang jalan kita salawatan ya Insya Allah ketemu tracknya nih Gue bilang Jangan ada yang mikir aneh-aneh Jangan ada yang ngomongin apa-apaan Kalau lu ngeliat sesuatu di track ini Mending kita keep dulu nanti ngomonginnya Setelah dibawa kita di basecamp Gue bilang kayak gitu kan Ini gak ada pendaki lain selain rompongan Gak ada bang Gak ketemu lagi disitu Gak ketemu yang turun dan Yang bikin anehnya gue gini bang Kan tadi di pos 4 Ada yang orang Aceh nih Kenapa orang ini gak ngebalap-galap gue bang Sedangkan gue disitu muter-muter Itu udah gak masuk di nalar gue bang Udah gak masuk di logika gue ya kan disitu Nah disitu gue sepanjangnya nih Anak-anak nih kompak nih bang Buat solawatan disitu Buat solawatan Nah gue azan nih bang Gue azan Kenceng banget gue azan Sepanjang jalan terus Usahan gue azan Yang tadinya nih bang Ini gundukan tanah bang Yang kanan ini jalur Itu berubah Gundukan tanah di sebelah kanan Kiri gue kebuka jalur Pas Bahagia banget gue disitu langsung Bang Eki ini udah tetep kayak yang Ini lama banget sih Di lu bener gak sih Nuntun jalannya lu gimana sih Paya banget sampe gue ngadu argumen disitu Lu gak percaya sama gue Gue bilang kayak gitu Lu sabar lu dikit Itu dia masih gak peka juga bang Kalau kita diputerin Jadi si bang Eki ini bang Udah sering naik sama gue lah Oh udah sering Udah sering naik sama gue bang Tapi belagat dia kali ini di gunung lain itu Aneh beda Yang bikin gue Emosi gue kepancing juga bang Sama dia ketarik disitu kan Karena bacotan dia yang kayak gitu Seolah-olah lu gak percaya Gue mimpin jalan Lu mau mimpin jalan gue kata kayak gitu kan Sok lu di depan Lu pimpin jalan coba Gue kayak gitu Gak udah dia sorry 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 Jalan nih Gue jalan nih Bener tuh bang kebuka Udah banyak suara orang kan Alhamdulillah gue bilang Singkat cerita gue Gue diriin tenda nih bang Di poslima kan Gue diriin tenda Disitu cuman ada Tiga tenda bang Tiga tenda bang Posisi hujan bang Masih Masih gerimis itu Masih hujan Gue gelar tenda Eh disitu Tenda udah digelarin bang Lupa gue Tenda udah digelarin sama dia kan Gue langsung masuk ganti pakaian tuh bang Udah pada basah disitu Udah udah pake flexit Gue langsung Masak-masak disitu kan Nah bang Eki ini Tiba-tiba ngomong kayak begini Pas di tenda nih bang Udah di area yakin Gue tadi ngapa ya Ngomong gitu Gue marahin lu ya dia Gak jelas bang Kayak jadi Kesadaran dia tuh hilang bang Selama dari pos empat ke pos lima Gak udah bang Gak apa-apa Lupain aja Gue kateki gitu anjan diambil pusing Kaki lu gimana udah aman belum Ya udah nih insya Allah aman kaki gua Terus lu besok mau pada kepuncak Masih pada semangat banget nih bang Cuman dalam hati kecil gua Besok gak mungkin banget buat kepuncak bang Karena Kau itu bisa gue bilang Gue beberapa kali ke bang kesana ya Dia sering buttrek itu emang Berkabut kayak gitu bang Tapi Di pendakian gue yang kali ini Kabutnya itu bener-bener Kenceng bang Tebel parah Tebel parah bang Disitu ya kan Gue masak-masak nih kan Masaknya jadi Akhirnya gak lama Istirahat nih Gue ada Perbincangan juga nih Sama Om Nanang kan Gue berbincang sama Om Nanang Ternyata Si Fikri ini Yang bawa keril gue bang Ngalamin hal yang serupa yang sama Sama si Bang Eki Kaki kanan kiri pindah bang Keram Minta ditinggal Mau tidur Minta dirangkul Jangan tinggalin gue ya Disitu Oh Pas lo mencar itu ya Nah Si Fikri ini bang Ngomong sama gue begini Pak Gue Pas dari pos 4 Pos 5 Udah kayak bukan jati diri gue sesungguhnya Ini anak sering naik bang Gue akuin Kuat dia Fisiknya kuat Dilau ini dia Bisa gue bilang kena mental bang Disitu dia katanya tidur ya Di bawah alam Sadaranya dia nih bang Bebernya dia kayak adanya Cuman tuh tangannya itu keluar di dalam tanah Itu istri punya panjang Dan dia disitu muntah-muntah Muntah-muntah jelas Dan disitu ada saksinya Om Nanang Nah si Om Nanang ini bang Notis omongan si Fikri Jadi Om Nanang ini bisa kita bilang Umurnya udah Apa ya Orang tua bang Udah kepala 5 Tapi jiwa dia masih Emang sering mendaki Masih Masih kuat ya Masih kuat dia disitu Om Nanang bilang kayak gini ke gue Al Sebenernya tuh saya ngeliat Sosok yang di pos 4 itu Yang ngandungin Fikri apa Om Nanang cuman kayak pengen ngalang itu sosok bang Takut pindah ke anaknya Karena dia naik itu Lagi sama anaknya masih lah Disitu kata Om Nanang Sosoknya hitam Tinggi gede bang Setinggi pohon Segede pohon disitu Pohon yang paling tinggi disitu Dan itu bener emang kayak Pengen Kayak si Fikri Oke Disitu Oke lah nih ya kan Nah ini gue ditenda nih bang Posisi gue udah pada Pengen istirahat nih Besok pengen summit kan Disitu Istirahat lah nih bang semua nih Nah Om Nanang Jam 2 malem Kebangun Karena Bang Eki Kakinya sakit Dan dia liat itu Bang Eki ini kakinya ada yang narik bang Astaga Bang Eki kakinya ada yang narik Itu sosoknya gimana ya bang ya Perempuan Tanpa kepala Tanpa kepala Bajunya berdarah-darah Depan muka Om Nanang pisah disitu ya kan Bang Eki jadi kayak karep-arep bang disitu Om Nanang yang bangun Om Nanang ngeliat disitu Cuman Om Nanang pengen usir Itu bener-bener penunggu yang ada di pos 5 bang Disitu Gak tau kenapa bang Eki ini di Kakinya kayak ditarik banget sama dia Gue masih gak tau disitu ya kan Nah tibalah nih pagi bang Pagi jam Pada bangun jam 7 tuh Om Nanang itu baru kenal juga Om Nanang baru kenal bang Ini jadi semua baru kenal bang Kecuali Bang Eki Bang Eki sama Pingkan Disini kan Nah tibalah pagi jam 7 Gue buka tenda nih Gerimis masih bang Masih hujan disitu ya kan Bisa dibilang badai lah itu bang Malem itu disitu Malemnya badai Malem hujan deres bang Disitu gak berhenti-berhenti Sampai pagi pun masih Tetep gerimis Kabutnya Hitam gelap Disitu masih berkabut Nah Anak-anak nih kan Kayak si Viva Pingkan Mas Bambang Mas Topik Sama Sarah Gue bilang kayak gini Eh dia nanya ke gue Bang Kepuncak ke kita? Lu mau ke puncak? Lu ke puncak dah Biarin gue disini masak Gue bilang kayak gitu kan Itu ada Nah gue juga minta backupan nih bang Karena ada orang pati nih bang Orang pati pengen naik ke atas nih Gue bilang Mas Nitip ya Gue bilang kayak gitu kan Nah gue debat disitu Karena dia gak Ngedengerin omongan gue bang Pas gue Bilang doa Tujuan kita Bukanlah puncak nih Tapi Balik rumah dengan selamat Ya kan gak lucu bang Kalau misalkan Lu ngejar puncak Tapi lu gak bisa turun lagi Gak bisa pulang ke rumah Kan amit-amit ya Jangan sampai terjadi kan Gue bilang kayak gitu Tapi dia tetep kekeh Padahal itu Udah jelas banget bang Udah pasti tembok diatas bang Udah pasti tembok gelap Gak bakal dapet Apa ya Gak bakal dapet cerahnya bang Udah pasti ketahuan disitu Dia tetep maksa nih naik bang Tetep maksa naik disitu ya kan Nah Bener aja bang Kejadian sama dia yang naik nih bang Itu kabut Dapet kan Disitu dia Nah Estimasi nih bang Sebelum dia Jalan ke puncak Gue udah bilang kayak gini Gue udah wanti-wanti bang Karena Kerja bang Ngejar jam kerja Iya kan Kita pulang ke Jakarta Soalnya gak deket bang Gak kayak di Jawa Barat nih bang Naik ke lau kan Gue bilang kayak gini Maksudnya banyak yang mau kerja gitu Iya Ini peserta-peserta nih Kita-kita kan pada kerja nih Gue bilang kayak gini Lu kalo nyampe puncak Tek langsung turun Kaga usah pake mampir dulu Kemboyem makan-makan segala macem kan Lu foto langsung turun Gue bilang kan Ini anak lama banget bang Sampai setengah satu Belum turun Gue pengen susulin bang Gue susulin nih akhirnya kan Gue Fikri Om Nanang Mas Ilham Bang Eki Gue susulin nih Jalan nih akhirnya kan Disitu gue jalan tuh Nah Entah kenapa bang Pas udah pengen nyampe Pasar Dieng Feeling gue tuh gak enak banget Feeling gue gak enak Dan disitu gue ngeliat Ada pohon gede bang nih Pohon gede Tapi tuh ribut banget bang Kayak ke urak-urak Dan anginnya tuh Sereng-sereng Suaranya kayak gitu Gue ngeliatin pohon begini nih Nah Om Nanang notice gue ditepok Weh Al Jangan diliatin kata dia Kenapa om Nah dia cerita nih bang Bisikin gue sih om Nanang Ini mungkin bisa dibilang Si Fikri Sama bang Eki kan Udah ngalamin yang gak enak ya Di track tuh dia ngalamin yang sama bang Bedanya cuman kan Bang Eki ini ngeliat nenek Si Fikri ini Layarnya cekek Nah disitu bang Om Nanang nih Pagi-pagi Tapi dalam keadaan yang gelap bang Bang disitu ya Dalam keadaan gelap Itu jam 12 siangan bang disitu Om Nanang ini ngeliat Ada 5 lebih bang Sosok kuntil anak Yang ngetahuin TV sama bang Eki Di siang itu Di siang itu Mungkin kita beranggepan Ini anak Udah gue giniin loh Dari perjalanan pos 4 ke pos 5 Kenapa lu tetep mau maksa Masuk gerbang gue nih Paling horornya kan Pasar Dien bang ya Udah pengen menuju ke puncaknya kan Akhirnya disitu Gua ngetah sebegini nih Feeling gue rasanya Fikri Bang Eki kita turun aja Gak usah ikut Gua bilang kayak gitu Akhirnya turun nih bang Dia mana tamu gue kan Nah om Nanang lanjutin nih bang Perjalanan Ya kan disitu dia ngelajuin perjalanan Nah bang disini nih Akhirnya Gak lama Orang yang dari Puncak nih Turun Jam 1 pening setengah 2 Berapa orang yang ke puncak Yang ke puncak jadi 5 nih 5 Om Nanang gak nyampe puncak Akhirnya turun lagi Nyampe Pasar Dien disitu ya kan Om Nanang turun lagi Nah dia turun nih Gua debatin langsung Lu kegedengar Emosi tuh bang Gua gak tau hawa gua kenapa ya Lu kegedengar gua kata apaan Udah Udah foto di puncak Maksud gua Bang langsung turun Lu kembok iam ya Gua bilang kayak gitu kan Iya lagi Maka ngomong iya bang Disitu kan Sekarang lu makan nih Packing-packing Ayo turun Om Nanang jadi udah turun duluan bang Om Nanang masih ilham Sama Bang Eki udah turun duluan Nah gua di tenda cuman berdua fikri nih Nungguin mereka berlima Disitu kan Akhirnya dia udah pamit tuh Pisah lu Iya om Nanang turun duluan Nungguin gua di base camp nih Oh tapi nungguin Iya nungguin gua di base camp disitu Nah dia Lu mau makan gak Dimakanin doang datu ayamnya Enggak ada yang mau makan nasi disitu Hujan deras banget nih bang Hujan kenceng banget Gua bagusnya Gua udah making nih bang Gua udah making pelawatan kan Turun lah nih bang Ujan hujanan nih Jam berapa lu turun hari Itu gua turun jam 2 Jam 2 siang gua turun Perjalanan turun gua ini bang Aman-aman aja bang Enggak Kejadian Apapan bang Cuman kayak yang Jalur yang gua lewatin Jalur naik sama turun Itu beda bang Yang sebelum gua nyampe pos 1 Kan ada patung bang Ada gua videoin bang disitu Patung 2 begini bang Jadi tangga-tangga kan Tapi pas gua turun gua gak ngelatin jalur itu bang Tiba-tiba gua udah pengen sampe di Candi Ketek ya Kalau gua pikir Gua gak tau itu ada jalur yang lain atau kayak gimana ya Tapi yang seinget gua Jalur yang gua rasanya naik Ya gua cuma note itu Gua turun note itu Tapi Karena pas turunnya gua ini berbeda bang Nah singkat cerita jam 5 nih bang Gua nyampe di basecamp nih Nyampe di basecamp Tukeran lah nih cerita bang disitu kan Ngobrol-ngobrol nih Ngobrol-ngobrol Lu Gimana itu Fik Bisa kayak gitu Gatau pak Si Fikri nih gua tanya bang Ya begitu bang Kayak ada Neket Kerasa Kerasa Sakit banget bang Kayak sakit banget disitu kan Ampe dia Udah teriak katanya dia Manggil Mas Bambang Om Nanang minta tolong Tapi kayak gak bisa bang Mulutnya kayak kebungkam disitu ya kan Nah si Pinggan ini gua tanya Lu ngeliat yang itu Ngeliat bang yang Ternyata yang 3 biji ini Yang nangkering di pohon Itu pada ngeliat bang disitu Pada ngeliatnya Om Nanang lah nih ya kan Cerita yang Kayak tadi sama bang Yang dia notice ke Fikri Eh iya Dia kenapa gak mau kayak gitu Takut begitu bang bentrok Om Nanang ini bisa gua bilang Punya kelebihan khusus bang Punya penglihatan lebih dia Om Nanang itu Ada yang jagain juga bang dia Nah terus Temen gua bete nih bang Yang gak ikut naik nih Supir nih si Tajul kan Bete dong bang Orang gua bilang Siang balik dari Jakarta Tautanya balik sore bang Jam 7 malem Gua ajak ngomong Dia kayak udah cewek ngambek Bang sama pacar ya Dia ajak ngomong Hmm Hmm iya udah iya iya Cuman gitu-gitu doang Soetanya Gua bilang lu kok Pacar gua udah gua cium Kening lu udah mati Gua pengen kata kayak gitu kan Udah ngambek udah disitu Nah sebelum gua pulang nih bang Orang Basecamp Bisikin gua begini Mas Sampean iki hati-hati yo Ada dua yang ikut Mungkin ntar bakal terjadi Apa-apa Awes Ngaur sampean ngomong Gua kata kayak gitu Mas ya pamit ya Gua bayar parkir deh tuh Gua terima kasih kan Pulang nih bang Gua pengen ke Jakarta nih Setengah 8 jam 7 tuh Pas gua udah masuk tol nih bang Semua Nih rasa takut gua bang Yang bikin Mental gua hampir kena mungkin ya Di pendakian kali ini Gara-gara di tol ini bang Di tol Kilometer 393 bang Semarang Batang Mobil gua udah ngimpat dari atas Dar Dan ngelincir Keboldar Itu jebolnya parah bang Ancur, runyap Dan disitu kan gua Akhirnya naik mobil pribadi nih bang kan Otomatis gua liat dulu dong Ban serepnya nih Masih oke sebelum jalan Pas gua pengen ganti Ban serepnya juga bocor Disitu Kok gak masuk akal ya Gua bilang Sama yang tadi Gua liat atas nih bang Gua naik kan Gua naik ke Yang pengen naik bang Ke kursi bang Kok agak pengok ya Gua bilang Itu jelas-jelas Kencang banget bang Ini ban Kayak ada yang ini ban sesuatu dari atas Semuanya denger tuh Dengar semua bang Orang teriak disitu kayak kaget Astagfirullah Pada tidak teriakan disitu Pada kaget Akhirnya gua Nelfon Darurat nih Jasa Marga Mau gak mau nih ya kan Gua nelfon jasa marga disitu Jam 11 malam Jam 11 malam itu bang Udah posisi gua disitu Di tol 393 ya Jasa Marga datang nih Ngelama Dia nawarin Mas Iki mau pil sampean Mau diderek Atau kita bawa ban Kita tambel Kalo buat diderek Gua kesian bang Anak-anak gimana nih ya kan Ngeresen nih Di pinggir tol kan gila banget bang Gua bilang kan Pak Saya bawa ban ya dah Dua-duanya gua bawa nih bang Gua ganti Gua ganti ban baru disitu Gua ganti ban baru Nah disitu Gua singkat cerita gua nyampe di Tempat ini bang Tempat tambel ban disitu Gua nyampe di tempat tambel ban Robeknya sih gimana? Robeknya gede bang sampe hancur Ada fotonya gua Ada? Ada fotonya Iya bang Karena apa katanya? Eh gak tau bang Gak ada Ya mungkin karena Jauh kali perjalanan ya Itu juga kan ban Sering mobil-mobil dipake bang Mobil-mobil rental disitu ya kan Nah Itu selama Proses penggantian bang bang Jadi orang jasa marga ini Ngobrol sama gua Ternyata Orang jasa marganya ini Pendaki juga Di tahun Kisaran 2000 Sampai 2008 Ditanyalah gua ngobrol Sampai habis dari mana mas Naik gunung mana Gunung lau Via mana Candi Seto Wih mantap Itu jalur favorit saya Dulu Pas saya sebelum nikah Kata dia kayak gitu kan Oh iya kah Nah tiba-tiba Yang namanya dia posisi depan gua nih Gua Ke tempat tambal ban ini sama mas topik Ditemenin kan Orang jasa marga berdua Yang dia lagi ngobrol sama gua hadapan depan Tiba-tiba geser nih Ganti posisi Si mas topik nih Disamping gua Gua dirangkul Gua dirangkul Langsung bomenyan bang Kayak bomenyan disitu ya kan Tenang aja Suara dia udah beda bang Tenang aja ya Le Sampean ini sebenernya bisa Sampean bisa Gua gak tau bang yang dia bilang bisa itu apaan ya Gua ngerti dia ngomong kayak gimana Bisa apaan ya mas maksudnya Udah diin dulu Ada yang ikut sampean dua Langsung Sini gua nih bang emang berat banget bang ya Pas abis itu turun dari gunung Sini gua berat nih Dia ngebaca-baca sesuatu tuh bang disitu ya kan Orang Orang Tambelbani notice Eh tang sih nih Gua buat kemenyan dari mana datangnya nih Langsung ngomong kayak gitu kan Orang jasa marga itu tiba-tiba Megang tulang ekor gua bang Disitu ermata dia netes banyak banget Netes banyak banget Nah Itu posisi gua bang Kekunci Dan kaki gua gemeter kenceng Di bubacan ke gua tuh Megang sini gua nih dirangkul sambil di Ayun-ayun gua Gua gemeter Gua lagi ngerokok bang Sampai gua gak bisa tangan tuh buat ngisep rokok Kekunci gua kayak robot begini doang Geter banget gua ngerasain Geter banget dasyat disitu Nah tiba-tiba dari pohon beringin bang Kayak ada yang Kayak ada yang abis naik begitu Pohon beringin di belakang gua banget itu bang Jelas banget itu kan Cuman di seberang jalan Gua mada ke belakang Anjir gak ada apa-apaan bang disitu kan Tapi nih kata orang jasa marga ini Ada sosok dua biji yang ikut bang Ih itu gede Sama putih Disitu Orangnya jahat disitu ya kan Nah ban udah jadi nih bang Langsung lah nih gua Balik lagi kan Jam berapa tuh Itu udah jam 12an bang Malem Jam 12 malem disitu Gua kesitu lagi Gua pasang nih ban kan Dibantuin sama orang jasa marga tuh Satu serep aman nih Iya kan Ditaruh lah disitu Orang jasa marga ngomong-ngomong gini Sampean Hati-hati ya Masih ada satu Baru satu yang pergi Tiba-tiba ngomong begitu bang Ngebisikin gua Ngomong kayak begitu Maksudnya gimana mas ya Udah Intinya sampean ntar kalo lewat tol Kali Kangkung Itu hati-hati Itu rawan banget mas disitu Banyak banget orang sering terjadi apa-apa Udah wis gak usah dilanjutin cerita saya Anggap aja gue Yonan Semoga sampean selamat sampai tujuan Dan gak meledak lagi Ngomong begitu bang Lanjut lagi gua jalan bang Disitu ya kan Gua lanjut jalan Gak lama bang gua jalan nih ya Jalan dua kali nih Itu Bukan suara dar lagi bang Pasir nih Sama orang ngegaruk nih Garuk mobil Wadih gua digaruk Dan itu tiba-tiba Gar Jam tiga Perjalanan gua udah lumayan jauh tuh bang Disitu ya kan Bledak lagi Ini ngapa lagi sih gua bilang kan Nah temen gua notice Lu pada kayak tai Bu apaan sih lu dari gunung lu Ngapa jadi gua nih Kayak begini Nah si Yang supir nih Supirnya ini Tajul ini masih Mikir logika bang Cuman Pas dia pikirin Udah gak masuk di logika bang Disitu ya kan Berhenti tuh disitu ya kan Gua melipir lagi nih bang Ga tiba nih bang gue disini nih Tajul video call Orang tuanya Orang tuanya ini Kebetulan Ustadz Oke Ustadz yang Muridnya Udah lumayan banyak lah bang Ustadz terkenal kan Di rumah gua Wah Wah Ini Tajul kenapa sih Turun dari gunung nih Ada yang gak beres nih Ada yang ngerjain Tajul nih Dia ngomong ada yang ngerjain Katanya kan Gua ketawa-tawa aja disitu kan Lucu wah Temen gua nih panik kayak gini Mukanya sampe pucet Lah orangnya hitam bang Mukanya tiba-tiba Berubah jadi putih kan Gua ngakak kayak Disitu dia ngomong kayak begitu Coba liat Centerin Centerin tuh Kameranya dibalik sama dia Mobil Katanya bener Sama orang yang jasa marga bilang Sama orang yang base camp bilang Sama yang bapaknya bilang Itu relate bang Ada yang ngikut katanya Disitu ada yang ngikut Hitam bang Nanti Ada yang ngikut itu Ngomongnya kayak gitu ya kan Udah nih Sekarang ban pasang Bapaknya ngomong kayak gitu kan Lanjutin lagi perjalanan Cuman Melipir dulu ke rest area Cari masjid Nah sebelum itu ban kepasang Gua ngobrol sama Tajul Ke arah kali itu bang Kali kangkung itu kan Gua ke arah situ Ini gimana ya bang Gua jadi kayak ngeliat Orang-orangan sawah Eh namanya Sawah kan sawah tuh bang Sama kali-kali ya kan Orang-orangan sawah Tapi ini kok gerak-gerak bang Gerak-gerak tuh kayak Anak kecil bang Palanya botak Bentuknya segitiga Bener-bener segitiga Matanya itu Gua ngeliat dia sedih bang ya Sampai Tajul ini nangis Gua juga sedih disitu ya kan Akhirnya gua gak mau Ngebrundingin buat lama-lama tuh bang Ternyata yang bener Yang dibilangin Orang jasa marga Ini tol seram Karena gua ngeliat disitu bang Tok gua ngeliat sama Tajul Peserta yang lainnya Mada pesona semua Mada belakangan Pada fokus Ngebantuin masang ban Gua ngobrol sama Tajul nih Be sorry nih ya Gua kata nih Jadi kayak gini-gini Soalnya Tajul besok pagi kerja bang Setengah tujuh Gak enak banget dong Perasaan gua kan Ini anak gua ajak soal lah bang Disitu buat nyumpirin kan Sorry batin be Yaudah gak Mau gimana lagi Udah kejadian Kata dia kayak gitu kan Kepasang lah nih bang Ban ya kan Jalan nih bang Azan subuh Pengen nyari rest area Gua maksudnya Gua pengen sholat doang bang Gak dikasih gua sholat Itu ban mobil meledak tiga kali Di titik yang sama Di ban yang sama Sebelah kiri belakang Gua udah gak habis pikir banget Disitu ini Kenapa bisa ada Kejadian kayak gini ya bang ya Mungkin Ada sangkut pautnya Sama peserta gua bang Yang namanya Viva ini Bisa kita Kalau kita mikir secara Di luar logikanya ya Yang mungkin ya Yang dibilang ke gua Pernah Kena Sama Jin Sosok Gondor wo Hitom besar Nah Kenapa gua bisa bilang kayak gitu bang Pas di Gua udah tau nih bang Karena dia udah pernah cerita sama gua ya Di Gila sama Jin Dan dia tadi pas Di pos 4 ke pos 5 juga Udah hampir pen kemasukan bang Dia tuh udah nunduk begini bang ya Udah nunduk Dan tiba tiba notice nengok ke gua Karena gua merhatiin dia nih Udah hampir masuk bang Mukanya tuh udah beda Gua tepok gini Yuk Istifar yuk Gua bilang kayak gitu kan Itu sosoknya hitam bang Gede di belakang dia Itu yang udah nyerangin mata gua banget bang Begini nih Lajen ke gua Gua Ngeliatnya Gimana bang ya Ngedon Ngedon Cuman posisi gua lagi kayak gitu bang Gua harus ngelawan rasa takut gua nih Pas gua diatas itu kan Nah disitu Ya mungkin bisa gua simpulin Karena Bentrok ya bang Sama yang Ada di Badan beliau tersebut Sama sosok penunggu Di gunung lau Mungkin mereka merasa Ya di jin sana itu Nangtangin gua tau kayak gimana nih Bobo gini anek gunung Mungkin ya Gua juga gak terlalu Paham dunia kayak gitu Yang jauh banget bang Disitu Nah Ban gua nih Bocor lagi bang Disitu ya kan Ban gua bocor Akhirnya Ya gua paksa bang Jalan Udah gak ada ban lagi Udah bocor dua-duanya Bener-bener titiknya itu Sama bang Toh ngantem di Yang belakang-belakang juga Yang dihantem Sebelah kiri Terus gimana tuh Lu jalan Maksain? Gua paksain bang Sampai keluar tol Exit pemalang Akhirnya ketemu Tambel ban Kena Ganti ban lagi Udah abis-abisan tuh bang Turun gunung Bukannya untung Malah Buntung Disitu bang Jadi lo nombok berapa? Nomboknya lumayan Lumayan ya Nah disitu Akhirnya ban jadi Serta gua Dua orang Pulang duluan nih bang Mutusin Karena kerjanya Mendadak Dan disitu dia udah ngerasain Trauma kali ya Pertama kalinya Sial kayaknya gua Selama dia naik gunung Tapi emang bener-bener baru yang Toh disini bang Dia ngerasain disitu Dia pamit deh tuh Pulang duluan sama gua kan Nah si bang Eki ini Sebelum pulang Mampir dulu bang Sarapan Ke warung ibu-ibu Disediain Tiba-tiba Teh manis Angat Bang kayak gini Dibilang kayak gini Mas Eki Minum dulu Baca bismillah Dan semoga pulang Ke rumah selamat Nggak kayak yang semalam Ibu-ibu itu tiba-tiba Nampis kayak gitu bang Tanda tanya dong gua ya kan Disitu gua udah gak mau Ambil pusing Akhirnya gua Ke rest area nih Gua ketemu rest area Nah si Viva ini ngomong bang Muka gua ya Minta maaf ya Mungkin karena Yang ada di dia ya Jadi Kebentur disitu bang Ya udahlah mungkin kayak yang emang Buat pelajaran aja Masing-masing ya Jangan Aneh-aneh dah bang Di gunung ya Itu kan gua juga Ya udah Kejadian Naik bang Mau gimana lagi Mau kita puter kan Nggak mungkin Nih udah dapet Semuanya kayak gini bang Yang gua alamin Nah dari situ Akhirnya gua Mutusin buat Pulangan nih Ke rumah masing-masing kan Ngedropin Yang dari Bekasi Si Viva nih Jam 4 sore lah tuh dia Gua dropin Nah gua sampe rumah Maghrib Yang lu anterin Viva doang Viva, Sarah, Pingkan Cewek semua ya Udah Cewek semua tuh bang Sisa iya kan Cowok turunin di jalan Cowok gua tendang Dari mobil Kabut lu lihau Gua atau gitu kan Nah Ngambil maghrib Nah di malem ini bang Gua kayak Kan Sebelah gua masih berat nih bang Yang abis dianin Atau orang jasa marga Yang ditukang tambel bang Masih berat sebelah Gua masih tempelang Gua tidur nih bang Tengah malem Jadi gua dirumah ini bang Gua kan ngontrak sendiri ya Gua merah monyet Tapi gua taro kandang luar Sama kucing di belakang nih Di belakang Ini tengah malem bang Gua mendusin tuh Enggeh Suara kucing Kayak Lagi birahi bang Ngeong 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 Cuman lama lama Nadanya ini kecil jadi Ngerintih Gua disitu langsung Merinding gua deg-degan Gua buka nih bang Gua buka nih bang pintu kamar Gua buat ke belakang nih Gua locket Kucing gua ngapa nih Kok begini suaranya nih Gua locket Itu pas gua pengen Gua locket ke kucing Kayak ada angin nabrak bang Tara gua Terus Rambut gua sampe goyang Disitu Kayak ada sesuatu yang nabrak Buat keluar bang Dari itu kan di belakang ada kucing ya Buat keluar pintu bang Disitu Disitu Nah kucing gua tuh Posisnya Posisnya kayak Kayak ada yang abis mainin bang Gua apa Lagi ngegaruk-garuk Telinganya dia Disitu Nah badan gua masih berat Gua ke Besoknya paginya gua ngurut nih bang Ke posuro Tukang ngurut keluarga lah bang Langganan dari gua kecil ya kan Gua ngurut kesitu Gua baru pengen masuk nih bang nih Assalamualaikum Po Mau ngurut apa Ntar dulu lu kata dia Lu jangan masuk dulu Apaan sih Po ini mau ngurut Enggak gak tau lu Lu cuci tangan loh Di keran depan Kata dia begitu kan Emang apa sih Udah cuci muka dulu kata dia begitu kan Gua cuci muka disitu Gua masuk dah tuh Dari mana sih main lu Dari kecil begini mulu Setiap mau ngurut Pasti ada aja yang lu bawa Tiba-tiba ngomong begitu bang Ke gua ya Begitu Apaan sih Po Kake jelas banget Gak gampang-gapain Berat dong turun gunung Po capek Gue kata kayak gitu kan Enggak lu ngebawa lu tadi lu Makanya kagak gua boleh masuk Kata dia begitu Nah gua dikerikin tuh bang sama dia kan Dibaca-bacain Lerik rok Katanya ada yang ngikutin Disitu Akhirnya makanya gua masih berasa berat bang Pas abis diurut sama posuro ini Udah bang Aman gua tuh Nah Tiga hari Kedepannya nih bang Tiba-tiba si Vipa Poist note gua Kangen Bukan Minjem duit ada di Ya Enggak Poist note gua Boke dia abis dengan Gimana ya bikin gua kaget bang Dia dimimpiin Tiga kali Tapi mimpinya ini bang Mimpinya dia tuh kayak yang Mimpi dia setengah sadar Yang dirasain setengah sadar Dan dia ngeliat sosok Nenek Di depan rumah dia Ngebawa bakul Mungkin sama sama yang gua liat Di atas sama bang Eki Nenek bawa bakul Dan dipesan di dalam mimpinya dia itu Cuman bilang Gua ngerti bahasa jawab bang ya Emang mulai gitu Antrin aku mulai Kayaknya dia pengen pulang bang Ayo pulang Pulang Itu malam pertama Malam kedua Mimpinya di luar rumah Pas malam ketiganya Bikin si Pipa kaget Karena Tau tau udah Ada di dalam kamarnya dia nih bang Mimpi si nenek-nenek ini Dalam kamar Dan yang bikin gua ngeri Dengar poist note itu Ada kata-kata yang bikin gua takut Karena nenek-nenek ini bilang Ikiwis Mulai Mungkin sama Kalo gua kembali lagi nih bang Ke gunung lau nih ya Taruhnya nyawa Mimpinya Viva itu Mimpinya Viva Di Diomongin kayak gitu sama sosok nenek-nenek itu Ya kan Sampai situ Cerita nih gua kira Udah kelar nih bang Cerita gua nih ya kan Belom lama Gua Jalan ke Semarang bang Oke Buat naik ke Unggaran Sama orang yang Cepu Gua jadi ketemu orang Cepu bang Di atas Mas Nafa Mas Adit Mangkok Mas Aing sama Mas Bayu Berempat Konon Katanya bang ya Orang Cepu ini kan gak boleh pantangan eklau ya Dia ternyata Ngerasain Yang parah bang Hampir sama kayak gua rasain Disitu Mas Nafa ini Gimana ya Jadi Temen-temen dia pada percaya lah sama Mas Nafa ini Karena Mas Nafa agamis lah ya kan Lulusan pesantren Udah top lah bang Bisa kita bilang udah top Jadi Tiga rakannya ini percaya Dan Sebaliknya Tiga rakannya ini percaya sama Mas Adit Karena Mas Adit ini yang udah lima kali ke lau Si Mas Adit Mas Mangkok ini Ini cerita pas mereka ke lau nih Iya cerita lau Tapi ceritainya kemarin pas gua Lagi di BSM Unggaran bang Pas gua silatur hamil lagi sama dia Iya kan Disitu Dia cerita yang bikin gua kaget juga bang Buat pribadi Ternyata dia Ngalamin yang Parah juga disitu bang Di pos lima bang Dia dikasih kabut tebal nih bang Disitu ya kan Terus Mas Nafa ini ngomong gini Oh ini nih Yang katanya Gunung paling mistis nih Di Jawa Ngomong kayak begitu bang Nah terus dia kayak urak-urakan bang Sompral disitu bang Kelakon dia ngomong sompral Enggak kayak biasanya Mas Nafa kata temen-temennya Termasuk Mas Nafanya ini yang bicara sendiri ya kan Ngomong kayak gitu Nah terus Pas di Pasardieng lagi nih bang Dia ngebanyol lagi bang Mas Nafa Oh Iki loh Kapucin tebal mungkin Jin-jin-jin ini lagi pada nge-fap Bilang kayak gitu bang Jin-jin lagi pada nge-fap Dan itu kan Batu jajar Pasardieng kan banyak batu ya Ginjek-ginjek sama dia Padahal gak boleh ginjek batu Foto di batu-batu itu ya kan Dilakuin sama mereka Nah akhirnya mereka ini Pas turun dari pos lima nih bang Di pos tiganya ini Dia ini ternyata turun ke basecamp 8 jam Gak masuk di akal gue Akal banget bang Turun sama naik otomatis lebih Enak turun dong bang Disitu ya kan Kenapa ini mereka sampai 8 jam Nah dia tuh ngerasain bang Ketemu posnya itu jauh-jauhan Jauh banget Dua jam pun dia Belum tentu dari pos lima nih ya Ketemu di pos empat Gak kayak gitu bang Berjam-jam dia tiga jam nih Baru ketemu pos empat Tiga jam lagi ketemu Pos tiga Dua jam di pos dua Itu pokoknya estimasi dia Bener-bener nyampe Basecamp itu delapan jam Di situ Ampe kena malem bang Turun dari jam tiga sore 8 jam Ampe jam sembilan Atau jam berapa gitu bang Kurang lebih Dan si mas adit ini Mas mangkok Ngeluarin rokok dari tas kan Ditempelin di keril Abis dia ngeluarin rokoknya Tas disangkutin lagi ke dia nih bang Nah dia nge-break di pos tiga Dia ngeh kalo tas dia ini hilang bang Jatuh Dan itu ditelusurin bang Jalan bang Gak ketemu Tas dia sama sekali Itu ada dompet bang Penting banget bang Isinya Handphone segala macem Di dalam tas kecilnya dia itu bang Pada hilang Ampe sekarang Orang basecamp juga Gak ada yang ngabarin dia Disitu Nah Mas mangkok ini Mas adit Pengen buat Ke atas nih Karena penting dong bang Disitu ya kan Pengen ke atas lebih jauh nih Ampe dari pos limanya nih Pas dia terakhir nge-break Cuman ditahan bang Sama rekannya di tiga ini Mungkin kalo beliau naik ke atas ya Allahualam gak balik lagi ya Karena Kejadiannya udah janggal bang Disitu ya kan Udah urak-urakan banget lah Pokoknya tim mereka juga ngerasain aneh Disitu Dan Pas perjalanan dia pulang nih bang Mas Napa ini sama mas mangkok nih Mas adit kan pulang Lewat Ngawi bang disitu ya kan Nah jadi mas adit ini bom motor bang Katanya bom motor Yang dia liat itu plastik bang Nah Pas di Dia liat dari jauh itu plastik bang Tiba-tiba pas Deket Tau-tau batu Yang ngebuat dia itu Jatoh disitu Bener-bener jatoh Dia jatoh Akhirnya banyak bocor disitu kan Dia cari nih bang Tukang tukang tambelban kan Masih ketemu Nah Itu dia udah kelar nambelban bang ya Lanjut lagi nih jalan nih bang Berdua itu kota dia posisinya udah bener-bener sepi Ini namanya latuh hutan bang Gimana sih bang Menuju rumah nih dia Iya menuju rumah Tambelban udah gak ada nih Ya kan Satu Mana ada bang orang yang mau buka tambelban di tengah hutan ya kan Di alas kayak gitu Bang dia tiba-tiba Meledak Tanpa ada kendala apapun Tiba-tiba meledak nih Dan menuju rumah Dipaksa lah nih bang Tetep sama dia Karena udah gak ketemu hutan nih bang Dipaksa sama dia bang Nah pas sampe Alas waktu jago Hutan lalu itu Motor dia masih mati di tengah hutan Itu bener-bener Ngebul bang langsung Ngebul dan disitu Akhirnya Mereka itu Udah gak ketemu orang bang Lolong-lolong Di tengah hutan bang berdua-dua Disitu siapa yang gak creepy ya kan bang Posisi Ya masih Mereka juga ngalamin Gangguan yang gak enak dari gunung ya Akhirnya Mereka ini ketemu Bak mobil bang disitu Bak mobil Dan diangkat tuh motor Diantarlah ke Tukang tambelban Gue Makanya Masih Kemarin naik keunggeran sama dia ini bang Makanya gue Terima kasih sama mereka Mereka Ternyata yang ngebantuin Rombongan gue Si Fikri yang berempat ini bang Dari pos 4 Ke pos 5 Makanya gue gak sempet bilang makasih Karena disitu belum kenal bang Akhirnya Ya gue DM-Deman sama dia tuh Ngatur waktu buat silaturami buat ngopi kan Kamu gue pengen ngucapin makasih Udah keluar bang ceritanya Oke Setelah itu gak ada kejadian apa-apa lagi ya? Gak ada kejadian apa-apa lagi Dia cuma ngalamin Ya mungkin itu Itu kata mereka sih ya Ada sangkut pochnya sama Cuma Mereka mungkin ngebantuin peserta gue bang Pas di pos 4 ya Jadi kayak nyamber bang Oh Toh relate nya gini bang Apa ya Ban mereka tuh juga meledak bang Ya kok bisa sama gitu ya Pas jalan pulang Disitu Gue juga mikir Nah si Viva sendiri gimana tuh Yang peserta lo bersekutu sama setan itu Viva itu ya dimimpin itu bang Dapet mimpi nenek-nenek Setelahnya gak tau lagi loh kabarnya Misalnya udah Dan gue juga gak mau buka open trip lagi bang Lu sampe kapok gak buka open trip lagi Jadi jawab dulu bakal di closing Bang silahkan minum dulu bang Oke siap Nah Akhirnya lo gak buka open trip lagi Enggak bang Karena gue juga Belum lama abis turun dari sumbing bang Itu gue open trip lagi Ngebawa 2 orang head bang Naik gunung Ketumpuannya di gue Gue ketempelan 3 Habib ngomong Ya banyak orang yang udah ngeliat muka gue beda bang Gue udah pada bengkak disitu Orang ngwiritin gue bang Dari pondok pesantren kan Katanya gue bakal mood Dalam arti kata Arab Gue bakal mati Tapi ternyata Alhamdulillah gue masih ketolong bang Kan nyawa kita di tangan Allah kan Bukan orang-orang yang kayak gitu Lo kapoknya pada disitu juga Gue kapok disitu bang Gue kayak rentetan-rentetan tuh Udah Soalnya pas gue open trip Kejadian gue parah mulu bang Disitu Jadi gue mutusin buat Gue mau naik gunung santai aja Enggak mau open trip Karena kan lo bertanggung jawab terhadap orang lain Disitu Itu yang berat Resiko kita besar bang juga kan Iya Kita gak dapet Uangnya gak seberapa bang Taruhan kita tapi Lebih besar Resiko Tanggung jawab Belum lagi orang yang Ibarat kata belum pernah naik gunung Ngejual nama kita biar dibolehin Itu kan lebih berat lagi bang Beban kita kan Gue itu dulu pernah wawancara ya Tour guide nya Siti Yang terset di Rinjani Tau gak Gue tau bang Wah itu dia Penyesalan Dalam hidupnya luar biasa itu Untungnya Ketemu Kalo gak ketemu Waduh Itu yang gue takut bang Jadi di skip aja lah Karena itu tanggung jawab ya Tanggung jawab bang Dan di lapangan kita gak pernah tau apa yang terjadi Medan gunung kita juga gak bisa ngebak bang Cuaca kayak gimana Nah Ini kan ngomong-ngomong lu ya Sempet jadi tour leader gunung ya Kalo menurut lu Kan ada juga nih Misalnya yang Emang ada ya Cerita horor di gunung gitu Kayak Gak percaya gitu Menurut lu gimana? Tanggapan lu? Gue percaya saya tadi itu bang Bisa dibilang dari Kecil gue Masih beranjak di Bangku SD kelas 6 ya Karena disitu Nyokap gue meninggal yang Bener-bener secara gak wajar Kenapa gue bilang gak wajar? Karena penyakit yang Di take Dari pihak rumah sakit gak ada Disitu gak ada penyakit Nah karena Nyokap gue itu bang Paha bengkak nih ya Paha bengkak Kakinya betis Udah kayak paha gajah nih bang Dari kaki sampe paha udah kayak gajah Gede banget dan selalu mengeluarkan cairan air Badanya kosong yang namanya lagi berisi bang Batuknya selalu darah Kenapa gue bisa tau Ya nyokap gue meninggal kayak gitu Karena Ya orang Orang ngerjain bang Dan Dalam keluarga gue itu Anak kedua dari nenek gue Ada yang bisa Ada yang Tiga jarang bisa Kemasukan Dan disitu Almarhum mungkin Masuk disitu ya Buat menyampaikan harusnya Umurnya masih panjang Yang dirasain mungkin Cimbulu nih sempetnya gitu Batuk darah Dan disini Paku payung bang Paku payung nih Ada paku payung Ibu lu Ditan paku payung Itu bang pas Nyokap gue udah gak ada Dalam waktu 7 hari Kebongkar dari Bawa kasur bang Kasur yang gue tidurin Boneka Segede gini Ditunjuk paku payung Golok-golok Mainan Terus gini Orang jahat tuh bang Emang kayak Kita Gak pernah tau bang Isi hati sama kepala orang kayak gimana ya Walaupun depan kita baik ya Penyakit yang paling serem ya Menurut gue itu bang Penyakit Dengki sama iri hati Udah Dan gue percaya Bahwa hidup kita itu Bersampingan bang Gimana ya Berdampingan Sama makhluk-makhluk yang kayak gitu Oke Udah Gue Shock juga tuh tadi denger cerita Ibu lu ya Gimana kira-kira guys Pengen Aldi cerita Tentang kisah Ibunya 5000 komen di bawah Tapi di Kan ada juga nih Pasti yang bilang kan Eh Dia dadain aja nih cerita Buat mengambil keuntungan Itu Kalo itu menurut lu gimana Orang yang Gak pernah ngalamin horror mungkin bang ya Orang juga gini loh mikir Seenggaknya kita gak ngarang gitu ya Nah bang Kita ngarang di dunia nih bang ya Dampak kita tuh Lebih besar di akhirat sana ya Kita lebih yang Coba nih kita melencengin ke sana ya Kita bobok ke sana Toh kita Ya begini nih Untungnya apaan Kita cuman pengen berbagi pengalaman bang Yang kita rasain Yang kita juga gak ada ngerugin pihak-pihak orang tuh Kita juga kan cerita gini Ini izin dulu bang Sama orang-orangnya nih Tadi gue liat chat WA lu Kita izin-izin juga bang Kayak gitu ya kan Gak mungkin kita cerita sembarang cerita bang Oke Ya kalo misal ada pihak yang tersinggung gimana dong Kita juga bisa kena Dituntut Entah kayak gimana ya kan Ngarang juga Ngapain Orang kebanyakan bohong mulutnya bau bang Udah begitu aja Gitu menurut lu ya Gitu menurut lu ya Kebanyakan bohong mulutnya bau Bau Kalo kata orang Betawi Oh orang Betawi Betawi, Betokaw Beteku Mana gue gak dibawain bira petok nih Oke deh Di thank you banyak ya Siap bang Bajar Sama-sama Nanti kita liat netizen responnya gimana Nah ambil baiknya Buang buruknya dengan adanya Kisah-kisah seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Akan tapi kalian semakin yakin Dan percaya dengan kebesarannya Gue Fajar Ditya Aldi Undur diri Ciao Sampai jumpa 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 Terima kasih.